Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama hari ini dijadwalkan memberikan pidato khusus pada Kongres Diaspora Indonesia keempat. Kongres ini berlangsung di Casablanca Hall yang dihadiri oleh toko-toko Diaspora Iconic. Dan setidaknya 40 pembicara yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, rohaniawan, dan politisi ikut berpartisipasi. Dan untuk mengetahui sejauh mana persiapan penyambutan Barack Obama dalam Kongres ini, kita bergabung dengan reporter MNC Media Rifan Rizaldi di sana. Rifan, silakan dengan laporan Anda. Di mal kota Casablanca, Jakarta Selatan. Obama diagadekan akan turut memberikan speed pada acara Kongres Diaspora Indonesia, yaitu pada pukul sekiranya pada jam 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dalam Kongres tersebut nantinya Obama akan berpidato dengan tema bersinergi membangun negeri. Obama juga akan berbicara terkait soal globalisasi dan pluralisme selama acara Kongres Diaspora Indonesia keempat ini berlangsung. Kongres Diaspora terbesar sejak pertama kali diadakan di Los Angeles pada tahun 2012 dan tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah. Dan nantinya rencananya akan menghadirkan beberapa toko. Salah satu tokonya adalah tadi yang kami sebutkan adalah Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama terut hadir. Dan juga dari jajaran pemerintah Indonesia yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baik juga dari kalangan artis Joy Taslim, Maudi Ayunda, dan juga musisi muda Joy Alexander. Serta tokoh politik Wali Kota Bandung, Ridwan Kamir, serta calon gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan. Perlu diketahui acara Kongres Diaspora keempat di Indonesia ini terdiri dari 12 sesi yang berbeda untuk membahas berbagai isu dan topik. Antara lain kontribusi diaspora bagi pembangunan Indonesia, inovasi keren diaspora Indonesia, serta belajar bekerja dan bersaing di luar negeri. Artinya kutsiah, intinya dari diaspora Indonesia ini adalah persebaran rakyat Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia untuk berkarir, bekerja, atau maupun belajar di luar wilayah Indonesia. Selain itu, acara Kongres Diaspora Indonesia keempat ini turut dihadiri 34 negara. Sekiranya terdata ada 9.000 lebih perserta sudah terdaftar untuk hadir dalam acara Kongres Diaspora Indonesia keempat. Selain itu, kami juga sempat tadi menanyakan pengamanan di setidaknya ada 900 lebih personil dikerahkan untuk mengamankan area acara Kongres Diaspora Indonesia keempat yang berada di Mall Kota Kasablanca, Jakarta Selatan. Sementara itu juga kutsiah, kami memastikan untuk operasional Mall Kota Kasablanca meskipun ada acara Kongres Diaspora keempat yang diadakan di Mall Kota Kasablanca. Mall Kota Kasablanca masih tetap berjalan seperti biasanya, artinya para pengunjung masih tetap bisa beraktifitas di Mall Kota Kasablanca, Jakarta Selatan. Kutsiah. Baik, terima kasih Rifan Rizaldi atas informasinya langsung dari Kasablanca Hall, Jakarta. Selamat bertukas kembali.